assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman sekalian selamat datang dan berjumpa lagi bersama saya adian saya youtube gaming ya bagaimana kabar kalian dan bagaimana kabar pusten kalian ya masih sering low streak ataupun sudah sering point streak ya dan mungkin selamat datang untuk Epical Glory yang baru turun season ya banyak sekali penghuni Tiamatik ataupun Lezen ataupun sampai Metical Glory itu turun ke keefik ya itu memang sistem dari muntun sendiri ya jadi mungkin ada beberapa alasan untuk soro player ataupun solo rank yang masih kesulitan untuk memenangkan pertandingan salah satunya apa mungkin ketemu dengan player Maitik ataupun Metical Glory yang turun di awal season yaitu turun ke epik ya itu agak sulit kita memenangkan pertandingan yang keduanya itu kita sudah pro ataupun banyak pemain pro yang bisa satu tim dengan Epic Abadi yang kemudian Epic Abadi ini kan tidak naik-naik ke Lezen ataupun Maitik jadi walaupun di tim itu ada yang pro tapi kalau empatnya itu kalau menurut saya tidak bisa main nah itu udah pasti low streak ya karena mungkin di Epic ini banyak sekali yang suka troll ataupun mainnya sangat buruk ya jadi saya sarankan untuk di awal season ini kalian ajak teman ajak temannya untuk mabar ya yang berikutnya mungkin untuk awal season ini karena memang sangat sulit untuk solo player ya untuk bisa push rank di Mobile Legends ini mungkin untuk yang Mabar tidak begitu sulit ya karena memang sudah paham dari masing-masing role cara combo seperti apa cara genking seperti apa namun apa jadinya ya jika solo player yang ingin push rank sampai ke ke Maitik lagi ya itu mungkin berbeda ya dengan yang Mabar apakah ada tip ataupun trik ya rahasia bagi player solo rank bisa mencapai tier Maitik critical glory yang minimal ya kita bisa loloslah dari efek abadi ini ya itu sudah luar biasa sekali ya dari hasil riset memang banyak sekali ya pemain-pemain efek itu yang seperti tadi saya bilang banyak yang suka troll ataupun mainnya sangat buruk sampai buta map nggak lihat map salafik hero itu banyak sekali alasan-alasan kenapa banyak sekali polo player ingin cepat-cepat pergi ke dari efek ini ya mungkin disini saya akan membagikan tips untuk push rank season 22 ini disini ada tujuh tips yang bisa kalian ambil kalau memang bermanfaat silahkan disimak ya yang pertama yang harus kalian perhatikan untuk solo rank di Mobile Legends season 22 ini yang pertama yaitu penguasaan hero jadi kalian itu harus menguasai minimal satu hero setiap rollnya jadi ketika kalian drop pick kemudian hero itu dipik oleh teman kalian ya kalian bisa pilih roll yang lainnya jadi pastikan kalian menguasai setiap rollnya dari itu Maxman Mage support tank fighter sampai asasin sekalipun yaitu kalian harus harus kuasai jadi cara menguasanya bagaimana ya kalian banyak sekali tutorial di YouTube itu tentang bagaimana cara memakai hero tersebut ya ataupun bisa kalian lihat streaming untuk pro player itu banyak sekali caranya cara dia rotasi cara dia ambil bab cara dia ganking cara dia push turret itu banyak sekali tip-tip dari para pro player yang keduanya mungkin tadi yang pertama itu penguasaan hero yang kedua tip-tip yang kedua ini yaitu tidak egois saat drop pick hero jadi ketika kita sudah masuk epic legend dan mythical glory itu kita tidak bebas untuk memilih hero jadi kalian harus perhatikan teman steam kalian jangan kalian sudah ada Maxman dan mag di atas kalian yang fik ketiga tetap pilih Maxman juga nah itu hati-hati jadi kalian tuh harus benar-benar sabar ya ada sabar juga ya ya memang harus sabar ya tidak egois ya dalam artian kalian tuh tidak harus mengisi roll yang sudah ada tapi isi roll yang belum ada jadi tip yang pertama itu sangat penting menguasai minimal satu dari setiap roll ya itu tip yang yang kedua yaitu tidak egois ya saat draft pick ya yang ketiga yaitu kalian harus menguasaan atau menguasai di early game ya karena memang untuk early game ini dapat memberikan keuntungan kalian atau tim kalian sampai 70-80% ya itu sangat tinggi ya caranya bagaimana yang pertama yaitu dapat peaceblood jadi untuk password ini kalian usahakannya itu dapat apa dekat meningkatkan kepercayaan diri kalian dan kepercayaan tim kalian wah hebat nih lain ini sudah dapat peaceblood yaitu sangat bagus ya untuk meningkatkan kepercayaan diri masing-masing lain kalian ya masing-masing tim setiap roll lain kalian yang keduanya yaitu rusuh bab nah ini sangat untuk meta sekarang ini ataupun di season 22 ini sudah ada yang namanya rusuh bab mungkin di awal-awal dulu tidak ada ya yang rusuh bab atau tidak banyak tapi di meta sekarang tuh sangat banyak tank ataupun mage yang suka rusuh bab ke entah ke tim kita ataupun kita ke tim lawan itu sangat membantu kalian untuk cepat apa menaikkan level core kalian menaikkan goal tim kalian sedangkan tim lawan itu kekurangan goal dan ke masih level bawah itu akan sangat menguntungkan ya jadi untuk saran untuk rusuh bab ini di meta sekarang saya sering lihat tuh sering ada taigral yaitu sama mage ya itu jadi untuk rusuh bab ini kalian tank langsung pergi ke tempat core mau mengambil bab kemudian dibantu dengan mage karena mage itu pasti di mid ya itu saran saya jadi tank sama mage kerjasama ya nah itu tips yang ketiga yaitu penguasaan di early game nah masuk ke tips yang keempat yaitu strategi manipulasi atau yang dimana dinamakan dengan split push ya jadi untuk awal-awal mungkin untuk player my tick eh player my tick player epic ya belum banyak yang tahu tentang apa itu split push namun untuk para kalau player mungkin sudah tahu jadi split push itu adalah kalian push turret dalam artian tim kalian itu sedang war dengan tim lawan yang tim lawan itu lima orang sedangkan tim kalian itu cuman empat orang nah kalian itu split push jadi push turret minima satu dapat itu sudah bagus kalaupun memang dari mereka saya tuh buta map dan nggak mau ke lane kalian tuh bisa kalian sampai turut utama itu sangat bagus ya nah untuk split push ini ada saran dari saya yaitu memakai fighter ataupun assassin yang saya sarankan yaitu Sun, Zilong, Haya, Nata, dan Marsha karena Sun itu kan punya bayangan dan punya attack speed yang tinggi sedangkan Zilong itu punya ulti yang bisa menambahkan moment speednya ya untuk Haya ini sangat cepat untuk split push dan dia juga bisa cepat kabur karena punya skill 2 nya kemudian ada Nata ya yang bisa ngumpet dirumput dan tidak terlihat ya kemudian ada Marsha yang dia tuh punya 3 bar darahnya itu enak sekali ya untuk split push ya kalaupun kalian ada hero split push kalian masing-masing ya silahkan ya itu hanya saran saya aja ya jadi itu untuk tips yang keempat yaitu strategi manipulasi atau split push ya yang kelimanya yaitu tips dari saya itu mengikuti meta hero season 22 season 22 ini ya jadi kalian harus benar-benar mengikuti season 22 ini metanya apa sih saat ini jadi kalian cari banyak informasi tentang meta saat ini jadi untuk meta season 22 ini yaitu fighter itu hiver ya sedangkan Maxman itu dijadikan support jadi tidak heran untuk lima hero ini dalam setiap grafik itu ada dua Maxman itu tidak salah yang pertama mungkin satunya bisa jadi core yang keduanya jadi support itu banyak sekali di meta sekarang jadi jangan aneh ya kalau dulu kan mungkin ada dua Maxman kenapa dibacotin lah dibilang ah kasar itu banyak sekali kalau di meta sebelumnya tapi karena meta sekarang itu seperti itu ya ikutin saja meta sekarang ya itu tips dari yang kelima yaitu mengikuti meta hero ya yang keenamnya yaitu tidak buta map nah ini pastikan kalian tuh yang namanya push rank itu pastikan kalian benar-benar harus menguasai map tersebut apalagi mungkin hero-hero yang bisa menyiduk ataupun nge-ganking lawan kalian itu kalian pastikan terus mapnya perhatikan dari tiga line tersebut kalian kalaupun pindah kalian untuk bandi line yang lain tetap kalian harus kembali lagi ke line kalian jadi saya sarankan untuk tips yang keenam ini kalian terus memperhatikan map dalam artian tidak buta tidak buta map ya ya itu yang tips yang keenam sedangkan untuk dia tips yang terakhir yaitu tips yang ketujuh yaitu jam push rank nah ini sebenarnya tidak hanya rekomendasi saja jadi saya sudah buatkan video di video sebelumnya tentang jam push rank terbaik ya untuk solo player ataupun mabar tuh bisa dipakai jadi kenapa penting untuk jam push rank ini ya karena memang untuk jam-jam terbaik ini ya harus kalian kalian coba kalian untuk player epic yang pertama naik nih dari grandmaster kalian main epic di hari libur sabtu minggu nah itu sudah pasti kalian akan dipertemukan dengan player bocil karena main jam 10 ataupun jam 9 pagi karena pasti dipertemukan karena memang mereka akan libur pasti mereka juga sering mabar sama teman-temannya mending kalian ketemu dengan yang pro player nah kalau ketemunya bocil lah itu repot sekali ya terus yang kedua kan di jam tersebut kan mereka libur sedangkan untuk jam eh jam segitu kan hari-hari memang ada hari santai untuk yang pro player jadi jam-jam santai ya maaf jadi jam-jam santai untuk yang lo player kadang-kadang juga ada yang joki ya untuk cepat naik ke rank atas ya mending kalian beruntung sekali bisa bertemu dengan yang joki ini namun kalian akan dirugikan sekali kalau kalian bertemu lawan yang penjoki ini jadi itu mungkin ya tip dari saya ada 7 tip yang bisa kalian ambil kalaupun memang bermanfaat ya silahkan ya kalian pakai kalaupun tidak ya silahkan di diskip saja ya jadi ada 7 tip dari saya yang pertama itu penguasaan hero minimal satu setiap role nya yang keduanya itu tidak egois seab draft pick ya yang ketiganya penguasaan di early game yang keempatnya strategi split push atau manipulasi ya yang kelimanya mengikuti meta hero di season 22 ini yang yang keenamnya tidak buta map ya yang ketujuhnya ada jam push rank terbaik kalian nah silahkan kalian pilih yang jam terbaik kalian ya dari 7 tip tersebut silahkan kalian cek na'a lagi apakah kalian sudah menerapkan dalam push rank kalian ataupun belum ya itu hanya tip atau saran dari saya saja kalaupun ada saran yang lebih baik ataupun ada informasi yang lebih baik yang sudah bisa kalian ambil itu silahkan saja ya mungkin tuh dari saya ya terima kasih sampai bertemu di video berikutnya kalaupun kalian suka dengan video ini silahkan kalian like komen dan share ke teman-teman kalian ke saudara kalian ataupun ke sosial media kalian masing-masing agar bermanfaat ya jadi bantu channel ini agar berkembang dengan cara subscribe channel ini ya dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis ya tidak berbayar sama sekali ya terima kasih salam dari saya abiasa youtube gaming assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!